Perempuan, pengusaha, terkaya se-Indonesia. Kumparan bakal ngobrol bareng Arini Sudianto. Sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Disini kita sudah bersama dengan Ibu Arini Sudianto. Selamat pagi Ibu. Pagi Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih lalu sudah mengizinkan tim kumparan untuk datang ke kantor Ibu. Kita pengen ngobrol-ngobrol juga sambil ngeteh, sambil ngopi ya kalau. Saya ngopi harus. Memang suka kopi, lebih prefer kopi. Setiap pagi aja itu harus. Jadi rutin ya? Rutin, tapi kalau udah menjelang jam 12 ke atas, ganti jadi teh. Jadi teh, jam 12 ke atas. Nah ini kita kemarin baru dapat berita nih Ibu baru-baru ini bahwa nama Ibu itu tercantum dalam satu di antara 50 orang Indonesia paling kaya. Nah, Bu Arini juga jadi salah satu dari hanya dua perempuan yang masuk ke dalam daftar itu. Sebetulnya adanya daftar atau pengakuan dari Forbes sendiri itu untuk Ibu apa sih maknanya? Kalau boleh diperjelas sebenarnya, saya itu hanya mewakili keluarga saya. Jadi kebetulan karena saya berdasarkan konsorsium keluarga saya yang meneruskan ayah saya dan posisi ayah saya di holding persada ini dengan sendirinya nama saya yang keluar. Tapi to be fair, sebenarnya saya mewakili adik-adik saya dan Ibu saya. Terus terang maknanya buat saya itu satu, saya belum pernah dapat exposure seperti itu ya. Jadi agak menakutkan. Karena kita jarang dapat exposure dan memang lebih baik rasanya kalau misalnya tidak terlalu terdengar gitu. Karena buat kami, kami tidak terbiasa aja dengan hal-hal seperti itu. Dan kedua adalah beban, bukan beban. Buat saya adalah saya benar-benar mendapat amanah dari keluarga dan dari mahkum ayah saya untuk meneruskan legasi beliau. Itu maknanya itu. Berarti satu adalah pengakuan, kedua juga kepastian bahwa oke, saya yang pegang kendali, saya yang harus bisa meneruskan tanggung jawab dan amanah almarhum. Iya. Ibu sendiri kan sekarang, saya peninggal almarhum Pak Benny Subianto Sedin memang memegang sejumlah posisi pimpinan di beberapa perusahaan, termasuk di Persada Capital Investor lain Ibu. Sebetulnya bagaimana awal mula ceritanya Ibu bisa terjun langsung ke beberapa perusahaan yang dibangun oleh Pak Benny sebelumnya? Sebenarnya waktu kembali ke Indonesia, saya nggak tertarik. Itu pada tahun? Tahun 98. Tahun 98 ya? Saya nggak tertarik. Saya nggak tertarik karena saya, dan saat itu, even sampai ayah saya nggak ada, beliau itu selalu mensupport keputusan-keputusan saya dan adik-adik saya. Untuk mengikuti keinginan dan passion kita. Iya. Jadi kalau beliau nggak pernah memaksakan gitu, oh coba belajar di sini, nggak pernah. Jadi apapun langkah yang kita ambil dalam menentukan jejak karir dan lain sebagainya, dia support full. Kebetulan kami bertiga, saya dan adik-adik saya, bidangnya, backgroundnya design. Walaupun akhirnya training saya nggak saya pakai ya. Cuma menjadi, apa namanya, cuma menjadi dasar-dasar pendidikan aja. Saya bersama teman-teman saya, saya jadi buka pertama satu toko di Blok M namanya produk. Kemudian setelah itu berkembang menjadi aksara. Iya. Jadi, dan ayah saya mensupport semua keputusan itu dengan jatuh bangunnya, tanpa memaksakan, ayo kamu belajar di sini. Nggak pernah. Sampai saat suami saya meninggal, di situ baru kesadaran kami akan mortality. Di situ baru kita menyadari bahwa, eh tunggu dulu nih, kita nggak bisa terlena seperti ini. Sukses sih harus dipikirkan. Baru dari situ kita, apa namanya, membahas secara belak-belakan di antara para anggota keluarga dan juga para advisor yaitu direktur dan komisaris di Persada. Bagaimana dan langkah-langkah apa yang harus kita ambil dan harus kita siapkan just in case salah satu dari kami nggak ada. Iya. Gitu. Dan itu wake up call lah. Waktu suami saya nggak ada tuh it's a wake up call for everyone. Iya, itu kami memutuskan over the years pada saat, ya itu, waktu wake up call itu. Jadi, disupport oleh anggota keluarga, adik-adik saya, dan almarhumot itu masih ada, dan ibu saya. Mereka bilang, mba ninin aja deh. Kayaknya... Aklamasi jadi ditunjuk. Aklamasi. Mba ninin aja deh. Gitu. 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 Gitu.